Tempat untuk menggelar prosesi ngunduh mantu pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono di kota Solo sebelumnya dikabarkan akan dikelar di Pura Manggunegaran. Namun hingga kini ternyata belum ada pernyataan resmi terkait informasi tersebut. Kedatian demikian Kapol Resta Solo, Kompespol Iwan Saktiadi tetap menyiapkan berbagai langkah antisipasi agar perhelatan pernikahan Kaisang dan Erina dapat berjalan lancar. Ia mengatakan berbagai langkah antisipasi sudah mulai disiapkan agar pernikahan putra ketiga Presiden Joko Widodo itu berjalan baik tanpa mengganggu aktivitas masyarakat. Dijelaskan olehnya untuk kesiapan rangkaian dari resepsi yang akan dilaksanakan kurang lebih di bulan Desember mendatang. Yakni sebagai penanggung jawab keamanan, rute serta parkir sudah mempersiapkan langkah-langkah antisipasi. Satu di antara yang penting yakni hotel mana saja yang akan digunakan untuk menginap para tamu. Pihaknya sampai saat ini juga belum mengetahui hotel mana saja yang digunakan. Hal ini menurutnya penting agar alur pemberangkatan dari hotel menuju venue pernikahan dapat terlancar tanpa mengganggu arus lalu lintas. Pihaknya akan bekerja sama dengan instansi lain untuk mengatasi hal ini dengan melibatkan dari berbagai unsur. Bahkan bantuan kendali operasi atau BKO dari daerah lain juga telah disiapkan. Sebagai informasi, pernikahan Kaisang dan Erina Gudono akan dilaksanakan pada 10 Desember 2022 mendatang. Di mana Akad Mika akan digelar di Royal Ambarukmo, Yogyakarta dan Ngundum Mantu akan dilaksanakan di Kota Solo, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!